Cristiano Ronaldo mengukir rekor baru saat Portugal menghadapi Leicestein dalam kualifikasi Euro 2024 Jumat Dinihari. Ronaldo juga turut menyumbangkan Mbres alias 2 gol untuk Timnas Portugal. Laga tersebut berakhir dengan skor 4-0 di Estadion Jose Alvalade. Ronaldo membuat gol di menit 51 melalui titik putih dan ke-63. Sementara 2 gol lain disumbangkan oleh Joao Cancelo pada menit ke-8 dan Bernardo Silva pada menit 47. Keperlawan tak bisa menghalau si kulit bundar yang meluncur deras ke gawangnya. Gol tersebut sekaligus mengenapi pencapaian Ronaldo soal tendangan bebas. Itu adalah lesakan ke-60 siar 7 dari skema bola mati. Sepakan keras Ronaldo di dekat garis kotak penalti menghujam keras ke pocok kanan atas gawang Leicestein, kawalan Benjamin Puchel. Gol tersebut seakan menunjukkan bahwa Ronaldo masih merupakan salah satu algojo tendangan bebas paling wahid di muka bumi. Gol free kick yang ia bukukan pada laga tersebut rasa spesial. Pasalnya, gol itu mengantarkan Ronaldo membuat lesakan ke-100nya bersama tim Nas Portugal di level kompetitif. Rekening golnya kian bertambah seiring kepercayaan dan kemampuan mencetak skor yang belum hilang dari pria yang juga pernah membela Juventus itu. Pertandingan melawan Leicestein di kualifikasi Euro 2024 ini sekaligus menispatkan Cristiano Ronaldo sebagai pemain dengan jumlah pertandingan terbanyak bersama tim Nasnya. Menurut catatan BR Football, siar 7 membukukan 197 laga bersama Selekao Dasquinas. Al-Tersebut membuatnya ungkul satu laga dari pemegang rekor sebelumnya atas nama Badr Al-Mutawah yang membela tim Nas Kuwait. Cristiano Ronaldo berpeluang besar menambah jumlah pertandingan internasionalnya lantaran belum ada tanda-tanda pensiun dari pasangan Georgina Rodriguez tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!